Woyah cuy, balik lagi di Manju Gaming Kali ini balik lagi nih di game Stronghold Crusader Kali ini gue bakalan bagi-bagi soal tip dan trik nih Semoga bisa bantu kalian ya Langsung aja yang pertama Yang pertama ini gue bakalan nambah pekerja di suatu bangunan ekonomi Nah kalo ini di kebun apel nih Jadi kalo kebun apel biasanya cuma 1 pekerja Dan sekali panen tuh cuma ada 4 buah apel Kali ini gue bakalan nambah pekerja jadi 5 nih Caranya begini nih Liat Silahkan Lalu ulangin deh sampe 5 kali Sampe terserah dulu sih Terserah kalian juga Sampai 10 orang yang kerja Game pause Game running Game pause Game running Kalo 5 orang Berarti lo dapet 20 apel Iya gak? Nah itu tuh enaknya tuh Jadi lo gak bakalan kehabisan bahan makanan Dan Lo berasa dapet Lo berasa punya 5 kebun apel kan Padahal lo cuma butuh 1 petak kebun apel Mantap kan nih lo liat tuh Hasil apel yang dihasilkan sekali panen Tuh Tunggu 19 apel cuy Dimakan 1 Langsung aja yang kedua Yang kedua ini gue Memberitahu kalian cara Merecepat produksi tambang batu Caranya seperti ini Gue tambang batunya Simple sih Ide nya itu Intinya itu kalian harus memblok Tambang batunya Supaya Lo kerja yang ngambilin batu itu Gak bisa Gak bisa ada akses untuk ngambil batunya Jadi batunya langsung Langsung Ketransfer ke Pekerja Sapinya itu yang ngambilin batu Jadi Gak perlu bolak balik ngambilin batu tuh Pekerjanya Jadi tinggal langsung ke stockpile Ke stockpile aja Nih perhatiin Oh ini kita kurang Kurang penduduk Kita buat rumah dulu Biar ada pekerja yang baru Oke Setelah semua pekerja masuk Oke kita tungguin Tempat mas Oke kita tutup Hei Nah Kalo udah Kayak gini tinggal deh Tinggal buat stockpile Dua aja Dua aja udah cukup banget loh Biasanya kan kita satu Tambang batu tuh Gue buat tiga Tiga Sapi tuh kalo jauh Kalo deket Ya Deket aja kadang butuh dua kan Satu-satu Tambang batu Kalo ini cuma butuh dua tuh Liat tuh Batunya langsung ke transfer langsung Jadi pekerja yang Nungguin sapi ini Nggak perlu ngangkatin batu Ke sapi dulu Langsung ke stockpile Keren kan Jadi cepet Dan itu Liat tuh Batunya juga berkurang Nggak ada yang ambilin padahal Gitu Oke langsung aja Yang ketiga Yang ketiga ini Gue bakalan Ngeser kalian Cara ngancurin musuh Hanya dengan satu bangunan ekoromi Biasanya sih gue pake Tukang kayu Kalo enggak Fox karti atau sapi itu Kalo ini gue bakal pake tukang kayu Caranya gini Jadi Lo bakalan ngeblok akses mereka Akses keluar masuk mereka Blam Dan semua bangunan ekonomi mereka Bakalan hancur Oke lanjut Keempat Kalo ini gue bakalan ngeser Benteng darurat ya Jadi Disini Lo buat Tembok dulu Yang paling kecil Terus lo buat tangga Lo hancurin semuanya Kecuali step tangga yang paling kecil Lalu lo kasih tembok Yang tinggi Disikitar step tangga Yang itu Yang tadi masih belum lancurin Lo kasih Ini Api Lalu lo Buat prajurit deh Buat prajurit Terus lo berapa Nanti Setelah Lo buat prajurit kan Lo tumpuk deh Disatu tempat itu Lo tumpuk disatu tempat Buat dulu Oke Kita tunggu lagi Buat lagi Kita tunggu pekerjanya Kita butuh rakyat Nah Kalo udah Lo klik Satu-satu deh Pemanahnya Sampai semuanya Numpuk Disitu Kayak gini Buat cepetin Buk benteng minimalis nih bisa lu coba ya di mereka ini bisa bisa menembak musuh tapi musuh nggak bisa membakar mereka karena terlalang benteng setelah semuanya udah masuk udah tutup lagi deh dari masuk tadi pokoknya benteng ini lumayan kuat tapi hati-hati nih mereka nih lemah sama des katapult jadi lu harus nempatin balista lah sedih deketnya biar biar jangkauan katapult udah mati duluan sama balista jadi kita buat balista dari sini kita buat tiga aja oke kita buat engineer 6 kita buat balista deh sekitarnya oke lanjut aja yang kelima gue yang kelima ini bakalan nge share tentang cara cepat menambah stok rakyat untuk persiapan darurat saat perang jadi misalnya kalau lu lagi diserang tuh ya terus lu pengen buat pasukan tapi rakyat lu cuma dikit gitu kan jadi ada loading gitu nah gini caranya jadi lu kita siapin dulu semuanya untuk buat pelajurit tuh itu cuma ada 16 orang ya nah langsung lu semua bangunan ekonomi lu aktifin dulu jadi semuanya jadi rakyat tuh langsung banyak kan stok lu langsung deh lu dapet rakyat banyak bisa langsung jadi pelajurit setelah semuanya aman baru deh lu aktifin lagi perekonomian lu bakal nanya bisa deh langsung yang ke-6 yang ke-6 ini gue bakalan nge-share cara numpuk pasukan di tower yang minimalis nih biasanya tower minimalis yang kayak gini ini cuma muat 5 doang tapi kalo lu mempercepat tangan lu sedikit lu bisa numpuk pasukan disitu banyak banget seberapa cepet tangan lu lebih banyak numpuknya caranya gini jadi lu barisin dulu dibawah setelah semuanya baris 5-5 deh lu masukin tuh lu masukin semuanya tuh lu cepet 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 bahkan kayaknya seratus pun bisa lu masuk tapi ya itu lu harus hati-hati sama kataput karena benteng ini kalo hancur itu bisa mengurangi darah banyak banget ke pasukan yang di atas bahkan bisa mati kayaknya iya jadi lu harus hati-hati sama kataput yang bisa atau prajurit-prajurit yang bisa menjangkau deh dan bisa ngancurin tembok ini nah setelah semuanya udah naik biar aman sih gua biasanya tangganya tuh gua hancurin jadi pasukan musuh tuh gak gampang buat naik ke atas gitu oke gitu dulu ya terimakasih sudah menonton jangan lupa like dan subscribe dan terimakasih juga buat video-video yang kemarin karena udah feedbacknya bagus banget nih semoga kedepannya gua bakalan ini upload game ini lagi jadi subscribe ya jangan lupa terimakasih ya ya